Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Jumpa kita, upset kita libur seminggu Karena kawan-kawan pada berlibur Ataupun ikut berlibur, acara pun ikut libur Karena kata orang Libur itu penting Ya kan? Bahwa pada hari ketujuh bahkan Tuhan berhenti Isyarat Untuk menciptakan semesta Jumpa lagi kita ini tentu banyak cerita Tapi pilih memilih, pilih memilih Banyak kali topik Kepingin semua yang dibicarakan Tetapi rasanya waktu tak cukup Nah ini kata orang bilang kan Too many topics but too little time gitu ya Nah kemarin pernah-pernah bicara sama Dr. Ikhwan Sehari teman kita nih Yang banyak tau masalah-masalah perubah gala Aku tertarik pula Ketika dia bilang ada satu situs kota Kina Aku kalau Ari bilang bahwa hari ini tamu kita adalah Dr. Ikhwan Ini rasanya kembali kita coba menggeali ilmu Dari Dr. Ikhwan ini Umur kita memang udah tua Tapi pengetahuan tak ada juga bertambah-tambah Kadang-kadang kita lupa dengan sejarah-sejarah lalu Kan begitu ya Jadi kemudian hari mengungkit ini tadi Saya juga selalu mendengarkan itu ya Ada macam mitos ya Ataupun legenda tentang keadaan di Medan ini Kalau boleh kita katakan tentang hari kelahiran Medan Tentang tanggal 1 Juli nanti sebentar lagi Tapi aku teringat itu tentang ada kota Cina tuh Yang terbayang aku Supaya jangan salah persepsi kita Kita tanya ke Dr. Ikhwan ini Apakah kota Cina yang dimaksud itu Adalah China RFD sekarang Atau memang ada Suku lain begitu Jadi sebetulnya kota Cina Seperti yang ada dalam peta-peta arkeologis terakhir Itu memperlihatkan dokumen Belanda Ketika Belanda mencari tempat-tempat yang disebut oleh penjelajah-penjelajah sebelumnya Jadi penjelajah sebelumnya yang paling bagus Paling akurat membicarakan pantai timur ini Itu ada orang Inggris Namanya John Anderson John Anderson ini 1823 Dia ke pantai timur Diutus oleh gubernur jeneral di Penang Inggris yang ada di Malaysia di Penang Coba dulu selidikin apa yang terjadi di pantai timur itu Karena ekspor lada Ekspor komoditi besar sekali ke Penang ini Angka statistiknya dasar Kita lihat Nampaknya Belanda belum memperdulikan kawasan itu Pantai timur itu Mereka masih sibuk dengan Jawa Dengan tempat-tempat lain Tapi pantai timur itu tidak diperhatikan sama Belanda Apalagi Belanda membuat ibu kota residensinya itu di Bengkalis Bukan di Labuan Deli Jadi ini tidak kawasan penting bagi Belanda Cepat kita ambil katanya Sebelum kita ambil selidiki dulu Bagaimana sebetulnya dinamik kesukuan di daerah itu Berangkatlah di 1823 Kemudian muncul bukunya 1826 Saya kira Pak Baharudin bisa lacak di internet Bukunya gratis Bisa di download Bisa bicara Sumatera Timur Abad 19 awal Kalau tidak baca buku itu 1823 Kesaksian John Anderson Membawa ekspedisi besar Juru lukis dia bawa Kemudian Ahli bahasa Padahal Anderson sudah jago bahasa Melayu dia Orang Inggris bisa bahasa Melayu Karena lama di Penang Tapi dia tetap membawa ahli-ahli bahasa Berangkatlah dia ke pantai timur Apa yang dia temukan di situ? Wah dia temukan di situ Sultan Deli lagi menaikkan komoditi lada ke kapal Jadi untuk cerita lain yang memperlihatkan Bahwa Sultan Deli sebelum Belanda-Belanda perkebunan itu datang Menghancurkan dan melemahkan kita sampai hari ini Sultan Deli Pra-Belanda itu adalah pengusaha-pengusaha Yang tangguh Hebat Jadi sudah ada kesultanan ya? Sudah-sudah Sudah ada kesultanan Sudah ada Saya sebetulnya mau menulis Deli sebelum Deli Jadi Deli sebelum Sebelum bangunan-bangun istana Maimun Dari Belanda itu Jadi dia lihat kata Anderson Ya aku lihat di situ Oh sibuk sekali memang Ini pelabuhan-pelabuhan ini Nah dia lihat di situ Dan ternyata Di situ dia agak ke dalam Sikit kemabar Wah gak bisa Ini bukan wilayah Sultan Deli Mabar Itu meter bilat Kata Sultan Deli Kami gak berani bertanggung jawab Kepada kalian ya Keselamatan kalian Orang-orang Inggris Kalau kalian masuk ke arah Dalam Padahal Mabarnya itu Mabar Artinya wilayah Kesultanan Deli Itu gak sampai kemabar Masih di daerah Labuan aja Oh gitu ya Apalagi ke dalam ya Apalagi ke kampungnya Ke kampungnya Pak Tengku Calis ya Di daerah Kesawan Dan dia ke Kesawan Pak Tengku Tengku Dia ke Kesawan Dan dia jumpa Datuk Kesawan Yang itu bukan Deli Ini mau mengangkat-ngangkat Menyemangati Pak Tengku Salis Ini bahwa Kesawan itu lebih hebat Dari Deli di jaman itu Oh gitu ya Alhamdulillah Ini karena Kalau mau ribu-ribu Lapangan Merdeka Itu punya Datuk Kesawan Tapi itu Ya 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 Di labuhan itu Anderson jumpa orang Dari kota Cina Tuhan katanya Silahkan datang ke tempat kami Kota Cina namanya Dimana itu Agak dalam Kedalam katanya Berapa penduduk disana Kami ada 10 keluarga 10 kata dia Tetapi Tuhan Ada yang penting Mau kami laporkan Disana ada batu bertuli Yang kami tidak bisa Membacanya Oleh Anderson Dicatat saja Kami gak ada waktu Dalam agenda kami Kami gak pergi ke sana Kami harus pergi ke Batubara Ke Sunggal Karena dia pergi ke Sunggal Sampai ke Batubara Dia pergi Untuk memetakkan Kawasan Pantai Timur Untuk laporan ke Gubernur Jenderal Sebelum Pantai Timur Diambil alih oleh Inggris Sayang sekali gak jadi Waktu itu Karena ada traktat London 1824 Kalau jadi Kita ini makmur sekali Kita jadi Inggris ini Kaya raya kita ini Bukan kayak seperti ini Kita susah Bukan main kita ini Karena dia jajah Belanda Jadi 1823 dia datang 1824 Ada traktat London Persetujuan antara Belanda Dengan Inggris Yang mengatakan Itu wilayah itu Gak boleh dimasuki Inggris Tapi masuk Belanda Sial sekali Lepas laporan Anderson Kemudian dibukukan Jadi ada kota Cina Kemudian Belanda Baca itu Laporan 1823 itu Dia baca Dia lihat Oh ada kota Cina Didatanginya Dapatlah keramik Banyak sekali di situ Keramik banyak sekali Kemudian dibilang Keramiknya Kebetulan keramik Cina Udah lah Kita kukuhkan Dalam peta Belanda Ini namanya kota Cina Tapi Cinanya itu adalah Cina Tiongkok Itulah yang ada Di dalam peta Kemudian Di mana Di dalam peta Itu di Marelan Dekat Danau Siomba Oh Marelan ya Iya Marelan Kalau ingat Danau Siomba Satu-satunya di Medan Di Medan ini Orang gak tau ada danau Tapi danaunya kacau sekali Itu Bang Jaya Gimana kantornya Lewat tanah 600 Marelan Iya lewat sedikit Lewat sedikit Lewat sedikit Lewat sedikit Tanah 600 Sebelum Simpang kantor Sebelum Simpang kantor Sebelum Simpang kantor Sebelah kiri dia itu Dulu itu kampung besar Kalau kita buka Peta-peta Belanda Nama kampungnya Kampung Kota Cina Besar itu dulu Saya waktu tahun 2009 Kesitu SD-nya pun masih namanya SD Negeri Kota Cina Disitu Jadi sangat-sangat Tua sekali Kawasan itu Di dalam pemerintahan kita juga Jadi Dalam penelitian Tahun 78 Mulailah terjadi Penggalian-penggalian Disitu Ketika ditemui Arca Arca ditemui Besar Disitu Kemudian Arca itu sampai sekarang Masih disimpan dengan Sangat baik Di museum Negeri Sumatera Utara Sebelum nanti Kira pendengar Atau aku Lari kepada Mengatakan bahwa Itu adalah Kota Cina Tetapi aku melihat Backdrop yang Di belakang Iwan itu Tulisan kota itu Double T Dan double N Ya Nah Berarti Apakah ini adalah Cina yang dimaksud Dari Chinese Masih berkaitan Jadi gini kan Waktu Belanda itu Kemudian buat Itu dia bilang Ini kota Cina Karena banyak Kerami Dibikinnya lah Kota biasa Kota Cina Nanti sama dengan Bulu Cina itu Itu salah Itu kesesatan yang pertama Dilakukan oleh Belanda Ya Karena kesesatan ini Baru dibongkar Tahun 70-an Ketika orang melakukan Penggalian Tidak ditemukan Jejak Cina disitu Yang ditemukan Adalah Candi Candi Dari India Pagian seragam yang Di samping Iwan itu Pagian seragam Cengho itu Ya Itu nanti di tahun Itu ada tahunnya Tahun 1405 Ya 1405 Itulah baru masuk Dinasti Ming Datang Tapi situs ini 300 tahun sebelum Ming datang Sebelum Cengho datang Oh Abad ke-11 Jadi Ditemukan 6 Candi disitu 6 Candi Ya Semuanya Candi Itu Candi India India Selatan Jadi Arca tadi yang saya bilang Ditemukan itu Bukan Arca Buddha Cina Tapi Arca Buddha India Kan gini Agama Buddha ini kan Lahir di India Yang Agama Buddha yang Ori Yang Ori Ya Ya Bukan yang Yang dirobah-robah Nanti kemudian Itu masuk lagi ke Indonesia Itu dari Cina Ya Jadi agama Buddha Yang Ori itu Itu datang langsung Dari India Itu hanya ada Di beberapa tempat Di Sumatera Utara Kota Cina satu Satu lagi Di Padang Lawas Ya Di daerah Percandian Padang Lawas itu Itu agama Buddha Yang Ori Yang langsung datang Dari India Padang Lawas Di Bidara Taga Utama Yang di Jambi Ya Ya Jambi juga Jambi Ya Jadi orang Cina itu Datang ke Sumatera Belajar agama Buddha Itu jelas laporannya Ya Belajar agama Buddha Kemudian agama Buddha itu Dia bawa ke Cina Dia rubah di sana Karena gak Gak mengajarkan Kekayaan Kata mereka Kita rubah lah Kita kan perlu kaya Dalam hidup ini Katanya Ya kan Nah jadi Masuk lagi Agama Buddha itu Ke Indonesia Itulah yang sekarang Merajai di mana-mana ini Jadi itu Yang Gak Ori Yang Ori itu Yang di kota Cina ini Ya Jadi ketika patung-patung itu Arca itu diteliti oleh para arkeolog Jelas Ini adalah peradaban India Selatan Ditemukan koin Ditemukan tembikar Ditemukan emas Ya Emas itu bercorak Sehingga Dinyatakanlah Situs ini adalah Situs India Tamil Dari abad 11 Sampai abad ke 14 Baru 15 Mulai datang Cina Yang sebenarnya Gitu Jadi Belanda tadi ketemu Keramik-keramik yang Abad-abad Ming Ingin tadi 15 Itu berapa tahun Berapa tahun dokter Apanya 300 tahun 300 tahun Oh begitu ya Ya Bukan tanggungan 300 tahun Sejak candi-candi Orang Tamil itu Didirikan disitu Baru orang Cina Itu kemudian ikut Ini ada perdagangan penting disini Gimana benda Itu kota Nah jadi begini Karena Karena itu Itu India Maka kita mencari Ini sebetulnya bukan Cina Karena waktu itu kita bikin Di peta Belanda Kota gak pake T ya Bang Asari Tidak pake T nya dobel Dan tidak pake Cina dobel N Jadi betul-betul kota Cina Mara Sofiantan Waktu itu Datang dia kesitu Oh Ini menghina ini katanya Tolonglah jangan kayak gitu Cinanya gak kayak gitu Kami kalau orang Orang Tionghoa ini Kalau Nelihat Cina gak pake H Itu menghina katanya Jadi Sempat 5 tahun Saya gantilah Pakai H Cina Cina Ya kan Jadi situs kota Cina Supaya mau orang-orang Cina Datang kesitu Orang-orang Tionghoa datang Karena kalau gak pake itu Katanya Tapi setelah kita penelitian Setelah banyak sekali Arkeolog bilang Ini bukan situs orang Cina Tapi orang India Kita cari Kata-kata yang berkaitan Dengan Dua kata ini Kota Cina Di dalam kosa kata India Apa Oh ternyata ketemu kita Kota Dan Cina itu adalah Cina Double N Itu artinya kecil Mungil Cantik Jadi kota ini adalah Tempat berdagang Ya Jadi kota ini Kota ini Muncul lah Menjadi ke dalam bahasa Karo Itu menjadi kuta Ya Kota Kota Cane Dan seterusnya Diterjemahkan kesalah pula Kedalam bahasa Inggris kita Itu city City itu jadi kota Kan gitu ya Padahal asal-usulnya itu beda Beda Jadi kota itu adalah Kawasan kampung Tempat adanya Transaksi perdagangan Hari pekan lagi tuh Seperti pekan Ya 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 Apa ada hubungan dengan Terakota gitu Kota Gak ada Itu terakota Itu anu lagi India Kota itu kan sering dipakai Ya ya betul Terakota ya Tapi ini yang ini Kita kan banyak kata-kata Kuta Kuta itu banyak sekali Puluhan itu Kalau kita periksa Peta-peta Sumatera Utara daerah Karo Sampai kota Cane Kota Raja Kuta Raja Kuta Raja Itu semua berasal dari Bahasa India Tamil Yang memperlihatkan Mereka sudah lama sekali Di sini Jadi artinya Ini dulu kota Kota itu tempat Makanya Museum ini pun Mengembalikan kata itu Supaya jangan terjadi penyesatan Saya kembalikan lah Nama museum itu Menjadi kota Kemudian Cina Nih Kecil Tempat indah Karena orang Cina Belum ada nama ini Sudah ada Sama dengan tetangganya Tetangganya ada namanya Bulu Cina Bulu Cina Bulu Cina itu sebelahnya Ada tebu Cina Ada pete Cina Ada yang berkaitan Bukan bulu Cina Buluh Cina bukan Pakai H Itu kemudian Buluh Pakai H Buluh Bambu Bambu Dan di buluh Cina itu Di daerah kota rentang tadi itu Wilayahnya kota rentang Daerah Hamparan Perak Itu juga peradaban India Patung-patungnya Arcanya itu Abad 11 Arca emas ditemukan oleh Pak ini Rudy Oi Yang akan buat museum kris Sebentar lagi Di Medan Museum kris yang kemarin saya Lihatkan ya Dia bikin dia gini Rumah batu bara itu kan Mau bakal tumbang tuh Hancur Dia buat desainnya Dia bikin di Jalan Setia Budi 9M Itulah dalam proses pembangunan Nah di rumah dia itu Di museum dia itu Nanti ada Arca emas Dari buluh Buluh Cina Yang abad 9 Cina sendiri belum datang kemari Di abad-abad itu Belum datang Tapi lokasi itu sudah ada Sehingga kita sepakat Dengan beberapa Diskusi Bang Jaya Bang Isari Maka itulah dasarnya Kenapa ini kota Cina Di belakang saya ini Ini Kota Dan ini Ini Gambar 2 minggu yang lalu Ada di Dekat pintu ini Itu Namanya Uli Kosok Profesor Uli Kosok Orang Jerman Tapi dia profesor di Amerika Dia datang ke museum saya Oh ahli Batak itu kan Iya ahli Batak Betul Ahli Kocok Ahli Batak Dia ini abang kelas saya Waktu di Hamburg Satu jurusan Jadi dia bilang Dia udah lama kali Ingin ke kota Cina Untuk melihat Kenapa Di dalam darahnya Pak Baharudin Aritonang Di dalam darahnya Bang Isari juga Atau Tengku Calis Atau Bang Idrus Ada DNA India Orang Karu itu Berapa persentasenya Tinggi sekali DNA Indianya Itu darah itu Udah gak Udah gak cakap-cakap Debat-debat Kusir Tarombo kita disini Nama dengan penelitian Lembaga Aikman Itu kan Ya Aikman Betul Itu adalah penjelasan Ilmu Biologi Molecular Nah artinya Udah ada India Di dalam darah kita Gak bisa dipungkiri Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton